Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi khususnya penghubi tanaman dan peternakan di mana kalian berada. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua dan kita terhindar dari wabah COVID-19. Amin Ya Rabbal Alamin. Ayam yang terserang penyakit korisa biasanya akan menunjukkan gejala seperti ayam sulit bernafas, keluarnya lendir dari sinis hidung atau mulut yang mula-mula berwarna kuning dan encer, tetapi lambat laun berubah menjadi kental dan bernanah serta berbau penyengat seperti telur busuk dan amis. Bengkak pada bagian sinis infraorbitalis, bawah mata, nafsu makan turun, dan pada ayam petelur biasanya dijumpai penurunan produksi sebesar 10-40%. Sebelum kalian melanjutkan menonton video saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video saya selanjutnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, juga menekan tombol like dan memberikan komen dan kritik yang membangun serta subscribe-nya. Yang menjadi masalah bagi peternak ayam telur skala kecil adalah saat akan melakukan vaksin, belum harga vaksinnya yang mahal, dan alat vaksin atau sokoreknya yang juga mahal. Pada video kali ini saya akan menginformasikan bagaimana melakukan vaksinasi korisa pada ayam petelur berskala kecil. Baiklah kita saksikan videonya berikut ini. Langkah-langkah melakukan vaksinasi, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama kali adalah sokorek. Sokorek ini adalah alat suntiknya. Kemudian pengganti sokorek adalah jarum injeksi. Dan vaksin korisa 250 ml untuk 500 ekor ayam. Ini adalah ukuran yang paling kecil. Vaksin medifak korisa B atau medifak korisa T, suspension. Dosisnya adalah 0,5 ml per ekor dan disuntikkan secara injeksi intramuskuler pada baha bagian luar. Harga vaksin ini adalah 250 ribu rupiah. Penyebab penyakit korisa adalah bakteri A. paragallinarum. Bakteri ini akan mudah mati, terutama oleh temperatur lingkungan yang tinggi, kadar oksigen yang tinggi, kelembaban relatif rendah, dan juga beberapa desinfektan maupun antiseptik. Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit korisa agar usahanya berhasil adalah dengan cara melakukan vaksinasi. Vaksinasi diberikan pada ayam petelur berumur 42-56 hari atau 6-8 minggu. Dan vaksinasi ulang pada umur 98-105 hari atau 14-15 minggu dan dilakukan pada pagi hari. Tetapi ada juga yang melakukan vaksin pertama di umur 18 minggu, sehingga untuk vaksin ulangnya biasanya ayam sudah mulai bertelur. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah vaksinasi untuk ayam yang sudah bertelur, hendaknya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 13.30 sampai 17.00. WIB, di mana ayam sudah bertelur sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya pro-lab, di mana telur akan keluar tetapi tidak keluar dari perut, yang lambat laun akan menyebabkan perut akan membesar dan ayam akan mati. Berikut ini adalah langkah-langkah cara melakukan vaksin. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan jarum suntik. Jadi ayam dilakukan vaksin dengan menggunakan jarum suntik. Jika tidak memiliki alat yang namanya sokorek, maka bisa dilakukan dengan jarum suntik. Nah, namun cara ini kurang begitu bagus, karena dosisnya kadang tidak tepat. Kurang efektif karena sekali sedot hanya disuntikkan untuk satu ekor saja, itu saja perlu hati-hati yang sangat tinggi. Walaupun harganya lebih murah, tetapi harus dilakukan minimal dua orang, yang satu megang ayamnya dan yang satu melakukan vaksin. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi benar-benar harus hati-hati cara melakukan sedot vaksinnya, karena hanya diperlukan 0,5 ml vaksin dan disuntikkan pada satu ekor ayam. Terima kasih telah menonton! Jadi, bagi peternak yang ternaknya hanya skala kecil, bisa melakukan vaksin dengan jarum suntik. Tidak perlu menggunakan sokorek yang mungkin harganya terlalu mahal. Seperti yang sedang kami lakukan di kandang kami, karena memang kebetulan untuk ayam petelur kami hanya sedikit, hanya 150 ekor ayam petelur saja. Jadi, kekurangannya adalah diperlukan dua orang minimal, kemudian sekali sedotan untuk sekali suntik, jadi harus berulang-ulang. dan pengambilan vaksinnya atau penyedotannya harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kelebihan dosis. Jadi, memang agak repot vaksin dengan menggunakan spuit atau jarum suntik ini, dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, kebetulan di sini kami ada alat suntiknya, alat suntik sokorek. Namun, kami pun juga harus tetap mengajarkan kepada anak-anak kami bahwa usaha tidak harus menggunakan peralatan yang mahal. Bisa kita lakukan dengan alat yang lain yang bisa menyerupai alat yang diperlukan. Nah, seperti pada gambar ini adalah alat sokorek yang digunakan untuk melakukan vaksin. Nah, di sini kami menggunakan dua cara. Satunya menggunakan jarum suntik, dan yang satunya menggunakan alat suntiknya namanya sokorek. Dan alat sokorek ini... Seperti berikut ini adalah vaksinasi yang kita lakukan dengan menggunakan alat yang namanya sokorek. Pengaturan dosis hanya dilakukan sekali untuk beberapa kali suntikan, dosis dapat diatur secara tepat. Penggunaannya lebih efektif dan efisien karena bisa dilakukan oleh satu orang saja. Demikianlah video tentang cara vaksinasi korisa pada ayam petelur skala kecil. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada para peternak ayam petelur skala kecil dimanapun berada. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!